Ada empat, yaitu guru MAPEL PAI, guru MAPEL Bahasa Indonesia, guru MAPEL olahraga, sama guru MAPEL matematika. Oke, yang kurang apa? Yang kurang semuanya ada 11 MAPEL, Pak. Oh, terus selama ini yang kurang yang ngisi guru apa? Guru PAI semua? Guru PAI ngajar BKN. Jangan ngajar apa? Tau, Pak. Jenengan? Saya ngajar PAI sama PKN. Padahal jenengan ilmunya apa? PAI, Pak. Kalau bisa ngajar PKN? Karena enggak ada gurunya. Oh, oke. Ini kan SMP di Yano, Kabupaten. Biasa langsung di Jawa, Pak Bupati. Untuk yang fasilitas, Pak. Fasilitas apa, Pak? Fasilitas apa? Jauhnya guru lah, Pak. Ya, di samping tenaga pendidik, Fasilitas kami, yaitu yang belum ada adalah lab komputer, Pak. Belum ada. Komputer apa? Sekarang itu komputer untuk ujian, untuk apa ini, ekstra, sementara ditaruh di perpustakaan. Ada, tapi komputernya ada? Ada, Pak. Berapa? Sebahnya 21. 21. Butuhnya berapa? Lebih, Pak. Kami muridnya semuanya 44, Pak. Oh, yuk ganteng Nano. Ya. Ya, wes rambung toh. Gedungnya, Pak. Oh, gedungnya. Oke, gedungnya belum ada. Sementara ditaruh di perpustakaan. Oh, oke. Tanahnya ada? Tanahnya luas, Pak. Masih banyak. Ya. Tak gawe gedungnya, Pak. Gaweknya, Pak. Ya, langsung tak gawe gedungnya. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Nah, yang gurunya bantijawa Pak Andi. Oke. Pak. Oke. Kalau tak takon, itu guru ini jadengkan, yang PNS ini wanten-sengten, Pak. Asli parang, buatan. Asli kirimun, buatan ini. Yang asli parang, GTT, Pak. Oh, GTT. Yang PNS belum ada. Oh, jenengkan juga tidak asli parang, nge? Saya asli karimun, Jawa. Oke. Mangkeh, sehingga kekirangan ini, Pak Sikda, disiapkan, nge? Kalian, BKAD, nge? Nah, ini pun disiapkan, Pak. Langsung disiapkan, nge? Oke. Maturun. Oke. Oke, Maturun, balik ke-Nang Pak Kades. Saya terejeki, gawe gedung untuk guru. Ya, bayarannya piro, nge? Oke, Pak Kades. Oke, saya menyampaikan terima kasih, ya, atas semuanya. Sami-sami, Pak. Oke, saya titip, Dana Desa Panjenengan, tolong disampaikan secara terbuka, nge? Oke, siap. Masyarakat diajak bicara, nge? Diajak-idak, diajak impur gabis, Pak. Oh, ada? Ada impur gabis. Bisa disorot, nggak, sama kameranya di situ? Kita orang, kau kuno. Di depan, Pak. Di depan sana, Pak. Ya, sekomburir apa-apa, kameranya diputer. Mas, kameranya puter, Mas. Erek-erek-erek. Ayo. Raisa. Raisa diputer kameranya. Sebentar, Pak. Sebentar. Terus gendang Serot Luar biasa Oke Oh luar biasa Ini namanya Pantat dinding Dindingnya dari belakang Geng-geng-geng Salam untuk seluruh warga Insya Allah apa yang disampaikan Nanti kita rencanakan dengan baik Tapi saya punya hutak gedung Yang untuk SMP Terus kemudian tadi listrik sudah disiapkan Ini dari SDN kita sudah ngasih catatan Pelabuhan nanti di cek dulu Kita akan rapatkan dengan pusat Dengan DPRD Provinsi dan Kabupaten Insya Allah guru nanti biar dikirim Agar fasilitasnya bisa baik Salam untuk semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Bapak Gubernur Yang langsung berkomunikasi Dengan saudara-saudara kita di Parang Saya tidak ingin berpanjang lebar Untuk mengantarkan diskusi Karena waktunya sangat mepet sekali Begitu juga nanti Bapak Bupati Ketika menyampaikan paparannya Mohon diatur waktunya Karena hanya 10 menit Oleh karena itu Hanya tolong disampaikan Isu-isu strategisnya Dan kemudian inovasi Yang menjadi Andalan Dari masing-masing kabupaten Kata kuncinya adalah Yang tadi disampaikan oleh Pak Gubernur Regionalisasi Jadi masing-masing kabupaten ini Adalah otonom Tetapi mohon isu strategisnya itu Adalah isu-isu strategis Dan inovasi-inovasi Yang memiliki dampak yang luas Saya kira itu Mengantarkan diskusi Dan paparan Dari masing-masing Bupati Yang pertama Saya berikan kesempatan Untuk Bupati Kabupaten Belura Bapak Joko Nugro Waktunya 10 menit Mohon diatur Mohon di sana Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat pagi Salam sejahtera Buat kita semuanya Shalom Om Swatiastu Yang sama-sama Sangat kita hormati Dan banggakan Gubernur Jawa Tengah Bapak Haji Ganja Pranowo Yang terhormat Saudara Ketua Para Wakil Ketua Dan segenap Anggota DPRD Prosesi Jawa Tengah Yang saya hormati Bapak Ibu Pemimpinan OPD Jawa Tengah Rekan-rekan Bupati Se-ex Karisilepati Masing-masing Beserta Jajaran Pokor Pindah OPD Dan Perwakilan Komunen Masyarakatnya Hadirin yang berbahagia Mengawali Paparan ini Saya Bupati Buria Jodoguro Ingin menyampaikan Sedikit Prolog Pendaluan Bapak Ibu Semua yang Saya hormati Ini Mumpung Musren Bank Kemajuan 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 Suatu Wilayah Kabupaten Kota Tematuk Di dalamnya Pertumbuhan Ekonomi Kemiskinan Itu bisa Dilihat Sejarah Berdirinya Suatu Wilayah Tentu Juga Dikaitkan Dengan Retak Posisi Makin Tua Makin Lama Kota Berdiri Makin Pinter Dan Makin Sejahtera Jadi Kalau Jepara Pati Kudus Maju Sak Mestini Belora Anaknya Tapi Belora Hebat Hebatnya Apa Nanti Kita Simak Disini Coba Nah Bapak Ibu Semuanya Bapak Gubernur Saya Hormati Secara Singkat Saya Akan Menyampaikan Rencana Pembangunan Baik Inovasi Daerah Maupun Dukungan Daerah Terhadap Proyek Strategis Nasional Maupun Dukungan Terhadap Proyek Proyek Yang Ada Dalam Perpres 79 Nomor Tahun 2019 Kita Awali Mohon maaf Bapak Gubernur Saya Sengaja Biar Jelas Semakin Jelas Yang pertama Bapak Proyek Strategis Nasional Yang ada Di Kabupaten Blora Adalah Pembangunan Bendungan Radu Gunting Pembangunan Nilah Hanya Ada 215 Hektar Genangannya Kurang Lebih 187 Hektar Dan 90 Hektar Adalah Tanah Milik Masalah Kami Dan Satu Tahun Kemarin Sudah Kami Bebaskan Dan Sudah Kita Bayar Pratis Tidak Ada Masalah Bendungan Ini Mengairi Lahan Sawas Seluas 600 Hektar Dan Semuanya Yang Mendapat Alian Sawas Adalah Kabupaten Pati Itu Hebatnya Blora Kita Tidak Punya Tapi Baik Hati Jadi 600 Hektar Semuanya Kepala Pati Dan Ini Tidak Ada Masalah Bapak Semua Tanah Sudah Clear Sudah Kami Bebaskan Semuanya Kemudian PSN Yang kedua Adalah Doblet Track Kereta Cepat Kalau Berapa Tahun Yang lalu Kita Bebaskan Doblet Track Yang Real Biasa Bapak Ini Sudah Kita Sosialisasi Tentang Kereta Cepat Yang Jakarta Surabaya Yang Yang Meritasi Kabupaten Blora Melitasi Lima Kecamatan Ini Baru Tahap Sosialisasi Dan Insya Allah Tidak Ada Masalah Kemudian Dukungan Deraja Pembangunan Perpres Yusuf Sembilan Yang Pertama Adalah Jalan Nasional Bapak Cepu Blora Rembang Yang Akhamillah Baru Dua Tahun Efektif Saja Blora Sudah Mulai Rame Apalagi Dari Awal Pati Kudus Punya Jalan Nasional Betapa Bersyukurnya Betapa Bersyukurnya Karena Ternyata Memang Akses Jalan Menjadi Primadonya Investor Apakah Dukungannya Kita Berikan Bapak Penjedaan Terminal Angkutan Dan Kita Setiapkan Kawasan Untuk Industri Ini Kami Minta Saja Kemarin Enggak Sengaja Rodonus Bapak Sama Bapak Menteri Karena Kami Pengen Punya Dan Nasional Bapak Kami Pengen Maju Seperti Kabupaten Yang Lain Berikutnya Reaktivasi Bandara Loram Sepu Sampai saat ini Randasan sudah clear 1.200 Bapak Dan tahun Kemarin Kita Membebaskan Lahan 3 Hektar Dan terima kasih Bapak Bapak Tahun ini Akan Membebaskan Tanah Untuk Pintu Masuk Dan ini Akan Kita Korrigitan Terima 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 Pembangunan Bendung Gerak Karang Nongko Ini Menyangkut Tiga Desa Bapak Tiga Desa Dan kami Ini Kesulitan Karena Kami Harus Memindahkan Kurang Lebih 200 Kaka Sementara Lahan Yang Ada Di Semua Ini Sekarang Milik UGM Untuk Tujuan Khusus Yang Pemerintah Diberikan UGM Saya Harus Memindahkan 200 Kaka Dan Perlu Koordinasi Dengan Lintas Sektor Dan Lagi-lagi Betapa Baiknya Blura Ini Kembong Gerak Ini Nanti Yang Mendapat Manfaat Air Adalah Ngawi Dan Bojonegoro Ngawi Dan Bojonegoro Di Saat Kita Relang Di Saat Kita Susah Masih Berbuat Baik Sama Orang Contoh Nyata Jepara Pertumbuhannya Ekonomi Luar Biasa Tapi Jangan Lupa Sebagian Disokong Oleh Blura Kayu-kayunya Dari Blura Semuanya Coba Bayangin Yang sampai Saat Ini Masyarakat Blura Tidak Bisa Mampu Beli Kayu Itu Karena Dijual Gelondongan Semuanya Inilah Yang Perlu Kita Selesaikan Pak Semua Kayu Dijual Gelondongan Semua Keluar Blura Tanpa Sisa Sedipun Tanpa Warga Blura Bisa Menikmati Kayunya Pak Koko Mumpung Kelingan Ini kan Blura Jeporo Kan Sudah Mulai Kesulitan Pengukir Pengukirnya Kalau Sekarang Pengukir-pengukir Hebat Itu Kita Suruh Ngajari Orang Blura Biar Kayunya Blura Nggak Keluar Diukir Di Blura Gimana Sudah 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 Berlangsung Bapak Sudah Berlangsung Percepat Ini Malah Bagus Gimana Oke Maksud Maksud kami Bapak Andai kata Kayu Diolah Separuh Jadi Di Blura Betapa Bermanfaat Itu Buat Masyarakat Kabupaten Blura Kembali Lagi Tadi Selagi Bapak Ibu Jenggerak Kami Mohon Bantu Bapak Kami Harus Pindahkan Banyak Kaka Di Seberang Dan Semuanya Di Berutami Bapak Ini Benjunggerak Ini Kemudian Ini Ini Awalnya Inovasi Kami Bapak Jalan Ini Bapak Ini Jalan Terbaik Jalan Pendekat Terbaik Menuju Ngawi Bapak Yang Selama Ini Masyarakat Berudah Selatan Setiap Ngawi Lewat Cepu Kemudian Berung Ngawi Jauh Sekali Kita Pengen Memasratkan Jalan Yang Sudah Ada Yang Besar Yang Ada Itu Melek Berutani Kenapa Kita Manfaatkan Sama-sama Blurainya Sama-sama Republik Indonesia Nanti Bapak Di Belakang Terlihat Betapa Pentingnya Jalan Pendekat Ini Bapak Alhamdulillah Emas